Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kali ini saya sedang berada di Mudia Saya dan keluarga mau mencoba sate inbur dangwang-dangwang yang amat terkenal itu Saya lalu mampir di kedai sate milik salah seorang keluarga bur Jadi namanya ini adalah sate inbur Perlu teman-teman ketahui pada dasarnya di Sumatera Barat ada 3 jenis sate Pertama adalah sate padang Kedua sate pariaman Dan ketiga sate payakumbuh atau 50 kota Nah kita coba dulu ikip-icip sate dangung-dangwang 50 kota yang terkenal kesean tero negeri itu Di dangung-dangwang Enak gak? Ini dagingnya besar ya Ini enak Katanya dari daging sapi Ini daging sapi Alamatnya dimana? Alamatnya di dangung-dangung ya Gimana sayang? Rasanya enak Pedasnya pas Kemudian merasa pokoknya patut dicoba datang ke sini Dagingnya banyak guys Makan sepuasnya Daging-daging sapi pilihan Caranya kita celupin gini Seperti ini Usaha sate keluarga Bursa sudah dilakukan turun-temurun guys Jadi mereka memang sangat berpengalaman dalam hal kuliner sate ini Proses penyajiannya amat cepat Ini yang menjadi salah satu beda dengan sate lain Jadi dipanggangnya tidak terlalu lama Kekuatannya juga adalah pada bumbunya guys Jadi bumbunya juga dicampur dengan sedikit gula aren Dan juga tidak menggandung bumbu yang tajam Malahan banyak berasal dari rempah segar Seperti kunyit, ketumbar, lingkuas, dan jahe Jika mau berkunjung dan mencoba sate dangun-dangun asli Silahkan teman-teman datang ke dekat pasar dangun-dangun Di kecematan Gugwa, Kabupaten 50 Kota Dan makan sate sepuasnya Terima kasih taruh Terima kasih taruh Terima kasih telah menonton!